Al-Fatihah 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 annahu sekarang selanjutnya kita bertemu dengan annahu ini tinggal mengenal melakukan analisis Oh iya Bomer itu banyak macamnya ada isim Bomer ada Bomer Fasul ada Bomer Asyaan itu yang terkunal ya Bomer itu istilah Bomer itu banyak ragamnya Hai ada yang disebut sebagai domir Fasul Hai Bomer Fasul itu statusnya adalah huruf biasanya posisinya ada diantara muktadak dan khabar ya yang ekstrim untuk membedakan bahwa yang jatuh sesudahnya itu adalah berkedudukan sebagai khabar bukan berkedudukan sebagai na'at kata-kata ulaikal faizun kalau seandainya tidak ada hum maka pasti disitu dijadikan sebagai na'at Hai tapi kalau seandainya ada humnya ulaika humul faizun maka orang yang ngerti nahu pasti menjadikan alfa izun sebagai khabar dari ulaika buktinya disitu adalah Bomer Fasul itu semacam itu al-i'arabu huwa taghiyiru awa khiril kalim dan seterusnya Hai iya Hai antaranya lain diantaranya lagi adalah status dari domir itu adalah domir sya'an Hai apa domir sya'an itu Ustadz domir sya'an itu adalah domir yang nanti dijelaskan oleh jumlah yang jatuh sesudahnya domir yang gaib yang mufrat mudhakar ini domir sya'an tidak mungkin tidak pasti berstatus sebagai mufrat yang mudhakar jadi kalau sudah an-naha an-nahuma an-nahum itu pasti bukan merupakan domir sya'an kalau domir itu statusnya adalah domir mufrat mudhakar dan yang jatuh sesudahnya adalah berupa jumlah itu memungkinkan untuk kemudian kita perkirakan bahwa disitu adalah domir sya'an itu semacam itu ya faka ma'annahu maka sebagaimana bahwasanya nyanya disitu tidak dikembalikan kepada yang sebelumnya nyanya disitu justru dijelaskan oleh jumlah yang jatuh sesudahnya yaitu la ikhtilafa baina ibaratihi begitu ya jadi ketika kita menemukan domir yang mudhakar mufrat huwa an-nahu dan seterusnya itu kok kemudian yang jatuh sesudahnya itu adalah merupakan jumlah maka ada kemungkinan ya maka ada kemungkinan bahwa domir hu disitu huwa disitu adalah domir sya'an domir sya'an yang jatuh sesudahnya selalu jumlah jumlah itulah yang menjelaskan domir sya'an itu pul huwa huwa disitu tidak ada penjelasannya tidak ada marjuud domirnya huwa disitu dijelaskan oleh allahu ahad Allah sebagai mubtada ahadun sebagai khabar itulah yang kemudian menjelaskan posisi huwa sebagai domir sya'an fakama an-nahu hu yang ada disini adalah termasuk dalam kata khori domir sya'an yang dijelaskan oleh jumlah yang jatuh sesudahnya la ikhtilafah bayna ibaratihi wa alfawbihi itu semacam itu selanjutnya sekarang kita bertemu dengan la ya la disitu masuknya pada isim nakiroh ya ketika lam itu masuk pada isim nakiroh maka itu adalah merupakan indikator maka itu merupakan petunjuk bahwa lam disini adalah termasuk dalam kata khori la annafiyatu lil jinsi alati linafiyil jinsi istilahnya bisa beda-beda ya la yang memiliki pengamalan sebagaimana inna wa akhwatuhah yaitu tamsibul ismahu tarfaul khabar akan tetapi masuknya pada isim nakiroh begitu ada hal yang penting untuk saya tegaskan disini kata-kata ikhtilaf disitu tidak ditanwin ya pak la ikhtilafah bukan la ikhtilafah la ikhtilafah tidak ditanwin disitu sebuah kalimat isim untuk kemudian tidak ditanwin harus ada alasannya ya sebuah kalimat isim untuk kemudian tidak ditanwin itu harus ada alasannya apa alasannya yang pertama dimudafkan yang kedua diberi al atau dia berupa isim gairumun syarif kata-kata ikhtilaf ini kalau seandainya tidak sedang menjadi isim nyala itu ditanwin ya ikhtilafun ikhtilafah yaktilifu ikhtilafan ada tanwin disitu ya tapi disini tidak ditanwin ini penting untuk kemudian diterkaskan sementara teori nahu sudah menegaskan bahwa sebuah kalimat isim itu untuk kemudian tidak ditanwin harus ada alasannya yang pertama karena ada alnya yang kedua karena dimudafkan yang ketiga karena dia berstatus sebagai isim gairumun syarif ikhtilaf sejak awal harus ditegaskan tidak ada alnya juga tidak dimudafkan juga tidak berkedudukan sebagai isim gairumun syarif akan tetapi realitasnya tidak ditanwin dalam konteks inilah menjadi penting untuk menseriusi istilah yang dipakai oleh kalangan ilmu nahu atau ulama nahu la ikhtilafa ikhtilafa disini sebutannya adalah bukan mansubun tapi mabaniyun ala mayun sobu bihi ya mabaniyun ala mayun sobu bihi dimabaniyun alatas dasar tanda atau sesuai dengan tanda nasobnya karena ikhtilaf adalah isim mufrat tanda nasobnya dengan menggunakan fathah maka disini disebut sebagai mabaniyun ala mayun sobu bihi berarti dimabaniyun alal fathah ya coba itu diperhatikan jadi kita bisa melihat konsistensi dari ulama nahu dalam rangka mempertahankan teorinya konsisten banget sebuah kalimat itu untuk kemudian tidak ditanwen harus berupa isim yang ada alnya harus dimudafkan harus berupa isim khairu mun sarif realitasnya disini tidak ada alnya tidak dimudafkan tidak atau bukan berupa isim khairu mun sarif tapi realitasnya tidak ditanwen alasan alasan dibaca dibaca rafak fathah tidak menunjukkan bahwa dibaca nasot ini agak error tak anunya ini kok enggak enggak anu ininya ya kasroh tidak menunjukkan bahwa dia itu dibaca cer misalnya harokatul binah itu pasti tidak ditanwen ya begitu jadi harokat mabini itu pasti tidak ditanwen nah ini sudah enak nampaknya harokat binah itu pasti tidak ditanwen gitu jadi konsistensi ulama nahu untuk menjelaskan ini menjadi penting untuk kemudian kita cermati kenapa istilah yang dipakai itu adalah mabiniun alamayun sabubihi tidak langsung misalnya mansubun realitasnya atau kenyataannya disini adalah menjadi isimnya isimnya itu harus dibaca nasab misalnya kenapa kok tidak diketahkan mansubun karena disini sejak awal terjadi keanehan keanehannya terletak pada sisi mana keanehannya terletak pada sisi dia tidak ditanwen padahal tidak ada alasan untuk kemudian tidak ditanwen seperti yang tadi saya ketegaskan alasan sebuah kalimat isim tidak ditanwen karena dia ada alnya karena dia dimudafkan karena dia berupa isim alasan terakhir ketika misalnya tidak ada alasan tiga ini maka harus ditarik kepada mabini inilah alasan kenapa kok kemudian ulama' menariknya dengan istilah mengungkapkannya dengan istilah mabini tidak ditanwen ma'anihi wa'ahkamihi walabayna mabadi'ihi wa'nadhriyatihi itu penting untuk kemudian ditekaskannya saya ingatkan lagi tentang walabayna mabadi'ihi wa'nadhriyatihi wa'u yang ada di dalam wala bainam mabadi'ihi wa'nadhriyatihi adalah termasuk dalam kategori wawah ataf ya seperti yang sering saya katakan ketika wawahnya kita anggap sebagai wawah ataf maka lam yang ada di situ harus ada penyikapan secara khusus ketika ada lam yang jatuh setelah wawah ataf dan dia didahului oleh nafi maka itu adalah merupakan indikator bahwa lam yang ada di situ adalah termasuk dalam kategori lam za'idah itu penting untuk kemudian ditegaskan ya karena kalau seandainya tidak dianggap sebagai lam yang za'idah maka di situ akan menjadikan positif saya bukan tidak memiliki uang itu berarti saya punya uang saya bukan tidak saya bukan tidak memiliki uang itu berarti saya punya uang begitu misalnya contoh yang ekstrim la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima lamnya di situ harus dianggap sebagai la za'idah la yasma'una fiha lagwan wata'thima di dalam surga itu kita tidak akan mendengarkan kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang mengandung dosa ya dan tidak mengandung dosa itu akan bermasalah ketika kemudian ada nafi ada nafi juga nafi nafi itu adalah pada akhirnya berpengaruh pada positif saya bukan tidak punya uang itu artinya terjemahannya adalah saya punya uang sudah sekarang selanjutnya sekarang walau kana sadiran min indi gair illahi afradan au jama'atin masalima min ikhtilafi ba'di ibaratihi wa ba'din law secara umum memiliki dua dimensi dua kategori ada yang kemudian kita sebut sebagai law syartiyah ada yang kemudian kita sebut sebagai law gaya ya kalau seandainya kita tentukan bahwa law itu adalah syartiyah maka artinya adalah syarat seandainya apabila tapi kalau seandainya kita tentukan sebagai law itu adalah gaya maka artinya adalah meskipun ulil haqqa walauka namurron ulil haqqa walauka namurron katakan yang benar meskipun itu pahit ulil haqqa walauka namurron itu itu launya adalah law gaya ketika law gaya maka tidak butuh yang namanya jawab syarat karena dia memang tidak memiliki arti syarat begitu walauka seandainya yang namanya al-qur'an itu bersumber muncul dari sisi selain Allah begitu sodiron di situ dibaca nasob karena menjadi khabarnya kana walauka al-qur'an begitu cocoknya law disini ditentukan sebagai syarat nanti siap-siap kita harus mencari mana kira-kira jawab syaratnya begitu yang penting feelingnya jalan walauka sodiron kata-katanya kemudian afrodan yang dilalatul lafzi petunjuk lafad tidak mungkin disikapi lain kecuali ini dibaca nasob kata-kata afrodan itu pasti nasob kalau jama'atin di situ memungkinkan dibaca jama'atun memungkinkan dibaca jama'atin tapi kalau afrodan tidak memungkinkan kecuali kita anggap dia dipaksa untuk kemudian berkedudukan nasob gitu ya jadi logika berpikirnya begitu saya pikir orang yang bisa baca kitab semua berlogika seperti itu pertanyaannya ini mau dijadikan sebagai apa afrodan itu kan begitu disinilah panjenengan harus pandai-pandai bersikap pandai-pandai menyikapi sebuah tek yang jelas adalah sebuah kalimat itu untuk kemudian dibaca rofak nasob atau jer atau jazem itu karena tuntutan amil itu karena paksaan amil ketika ada realitas isim kok kemudian dibaca nasob itu pasti karena ada amil apakah amilnya itu sifatnya lafzi kelihatan atau tidak kelihatan itu pasti itulah apakah itu adalah dibuang atau tidak dibuang itulah yang kemudian memaksa kenapa kok afrodan ini harus dibaca nasob itu cara berpikirnya kalau seandainya kemudian kita coba merenung dan menghayal murad menjadi kata kunci diperhatikan terjemahan menjadi kata kunci sampean ketika membaca tek arab itu sebenarnya panjenengan sedang melakukan dialektika dengan tek itu sampean sambil menerjemahkan sampean sambil mengartikan seandainya Al-Quran itu bersumber dari sisi selain Allah baik selain Allah itu berupa kumpulan kumpulan individu kok enak ini ya itu begitu karena itulah kemudian kita menganggap bahwa afrodan itu menjadi khabar dari kana yang dibuang yang apabila dimunculkan adalah laukana sodiran min undi ghairillahi sawaun kana ghairullahi iku afrodan diperhatikan sawaun iku foto kana ono sawaun iku foto a ono to utawi kana ono apa ghairullahi iku khabar dari kana yang dibuang iku afrodan ya jadi begitu cara menyikapinya ketika kita melihat sebuah realitas dimana kok kemudian ada isim dibaca nasop itu pasti karena ada tuntutan amil yang menuntut bahwa isim itu harus dibaca nasop ketika realitasnya kita tidak menemukan amil itu pokoknya didukung oleh terjemahan pokoknya didukung oleh murad memungkinkan untuk kita anggap bahwa amilnya adalah mahluf kan enak kalau seandainya diterjemahkan begitu seandainya Al-Quran itu bersumber dari sisi selain Allah baik yang selain Allah itu maksudnya adalah berupa kumpulan individu-individu atau kelompok-kelompok atau dan seterusnya jadi memungkinkan walaukana sodiron min indi khairillahi ini penyikapan dan sampean akan berhadapan dengan seperti itu ketika membaca tek kenapa kok kemudian membaca kitab itu menjadi sulit karena realitasnya tek itu tidak lurus-lurus saja kadang-kadang butuh penyikapan-penyikapan ya seperti ini ya yang penting selalu saya tegaskan kepada panjenengan adalah ketika panjenengan membaca tek maka panjenengan pada saat itu harus selalu melakukan dialektika dengan tek dengan cara mengkomparasikan dengan murad dan terjemahan kira-kira seandainya Al-Quran itu bersumber dari sisi selain Allah baik selain Allah itu berupa individu-individu atau kelompok-kelompok itu enak murad seperti itu karena demikian maka kita berani mengatakan bahwa afradan itu adalah merupakan bentuk khabar dari muttada yang dibuang yang apabila dimunculkan itu adalah walau berupa individu-individu awjama'atin utawa berupa kelompok-kelompok saya ulangi lagi alhamdisisnya agar sampean itu mikir saya memiliki pandangan bahwa semakin tinggi tingkat mikirnya sampean semakin maksimal sampean berpikir semakin mungkin untuk cepat bisa sampean yang bisa saya anjurkan begitu kalau seandainya panjen dengan rasa-rasa mikir maka pada saat itu juga bisa disimpulkan bahwa sampean masih lama untuk kemudian bisa membaca kitab tingkat berpikir yang tinggi mengarahkan sampean atau menjadikan sampean lebih mudah untuk kemudian cepat bisa baca kitab kitab tidak bisa tidak harus berpikir tinggi semakin malas semakin sui sampean semakin lama sampean untuk bisa semakin sampean itu selalu mikir ya kan maka semakin memungkinkan untuk kemudian bisa inilah yang kadang-kadang saya itu apa namanya kasihan kepada panjen dengan karena memang kitab itu tidak sederhana kitab itu berat ya kitab itu berat sampean kutu sering mikir gitu sampean rasa-rasa mikir sampean gak akan bisa ya oke saya telaskan lagi afrodan tidak ada kemungkinan kecuali kita berkesimpulan bahwa itu dibaca nasob ketika dibaca nasob pilihannya sudah ada yang disebut sebagai mansubatul asma bisa jadi ini adalah dianggap sebagai maful bih bisa jadi ini dianggap sebagai maful mutlat bisa jadi ini dianggap sebagai maful ajlih bisa jadi dianggap sebagai tamis bisa jadi dianggap hal bisa jadi dianggap apa saja yang termasuk dalam kelompok mansubatul asma mana yang kita pilih dari kemungkinan kemungkinan itu maka yang menentukan yang menilai yang memfonis itu adalah murad karena demikian selalu saya katakan ketika panjendengan sejak membaja tek maka panjendengan harus intent melakukan dialektika dengan tek itu dengan cara mengkomparasikan dengan hasil murad dan hasil terjemahan ini menurut saya enak ini menurut saya enak enak-enak iya ini menurut saya enak kalau seandainya diterjemahkan kalau seandainya Al-Quran bersumber dari sisi selain Allah baik selain Allah itu berupa orang-orang-orang individu-individu afrodan dijamakan atau kelompok-kelompok itu enak terjemahan semacam itu jadi kalau seandainya terjemahan semacam itu maka takwil amilnya adalah begitu cara mikirnya itu sah mikir seperti itu sah oleh sebab itu penting untuk kemudianan jangan lupa bahwa kita sudah membaca law ketika law dan kita anggap sebagai syarat maka kita disamping membutuhkan yang namanya fi'il syarat juga membutuhkan yang namanya jawab syarat ini yang kemarin kita tegaskan kalau seandainya kita kemudian ngomong tentang konsep jawab syarat ya konsep jawab syarat dimana ketika jawab syarat itu kemudian didahului oleh maka sebenarnya wajib untuk menambahkan tapi realitas dalam teg ini tidak yang paling penting saya sadarkan itu secara konseptual kalau seandainya kita menjadi keadaan atau membuat jawab syarat berupa sesuatu yang didahului oleh ma maka harus ditambah fa kalau berdasarkan teori harusnya walaukana lallamun on opa'al quran iku sodiron bersumber min indi ghairi min indi ghairillahi dari sisi selain Allah baik itu afrodan orang-orang ya individu-individu aw jamaatin atau kelompok-kelompok jawabnya sekarang masa lima maka tidak akan selamat apa al-quran min ikhtilafi ba'di ibaratihi dari perbedaan sebagian ungkapan al-quran wa ba'din dan sebagian yang lain itu begitu itu semacam itu masa lima tidak selamat maka tidak selamat begitu yang paling penting seperti yang saya katakan itu adalah adanya kesadaran bahwa secara konseptual harusnya ini ditambah imma ditambah fa' kenapa li'annal aqlal insaniya mahmanabdi jawakamula itu yang kemarin karena sesungguhnya akal manusia itu mahmanabdi jawakamula meskipun sudah matang dan sempurna la'yumkinuhu ayyukawwina sittata ala fi ayatin fi thalathin wa ishrina sanatan khabarnya sekarang ya wah anu halnya ya hal itu la'takhlat talifu ayatun minha an ukhra fi mustawab lagatih khabarnya pada la'yumkinu ya li'annal aql insaniya karena sesungguhnya akal manusia itu mahmanabdi meskipun matang dan sempurna adalah la'yumkinuh tidak memungkinkan hu akan akal manusia apa fa'il dari la'yumkinuh apa ayyukawwina sittata ala fi ayatin fi thalathin wa ishrina sanatan la'takh talifu ayatun minha an ukhro begitu ya intinya kita sedang menegaskan bahwa al-quran itu fauqa mustawal bashar al-quran itu adalah di atas tingkatan kemampuan manusia normal ya gitu kalau seandainya itu adalah merupakan ciptaan manusia kalau seandainya itu adalah merupakan buah pikiran manusia itu tidak mungkin seperti itu karena akal pikiran manusia meskipun itu matang dan sempurna misalnya tidak memungkinkan untuk kemudian membuat apa namanya 6.000 ayat dalam jangka waktu 23 tahun dimana antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu tingkat balaghahnya sama sekali tidak ada perbedaan itu begitu ya dan tentang kemujizatan ini Allah memberikan petunjuk apakah mereka semuanya itu tidak mau merenungkan Al-Quran walau kana dan seandainya yang namanya Al-Quran itu adalah min inzi ghairillahi dari sisi selain Allah jawabnya law sekarang lawajadu lawajadu maka pasti mereka akan menemukan fihi di dalam Al-Quran ikhtilafan kathiro perbedaan yang sangat banyak begitu ya itu apa namanya analisis ya jadi kepada pemirsa yang ada di rumah ini apa namanya mohon maaf karena banyak kendala masih ini proses pembangunan yang jelas untuk kajian teori dasar Nahuhu Sorof masih belum kita kita apa namanya kita lanjutkan karena memang keterbatasan tempat ya jadi kalau selain pagi itu di kami itu rame karena yang menetap di pondok kami itu sekitar 200 lebih dari 250 antara 250 sampai 280 bisanya itu kalau seandainya di studio ya studio mini kami studio mini kami sekarang sedang kami tempati sebagai kamar tidur karena memang tidak punya kamar itu sehingga agak terkendala untuk masalah apa namanya kajian yang di luar pagi ya kalau pagi ini ya kalau seandainya seperti kemarin kendala itu lebih disebabkan karena ya kabelnya yang bermasalah ininya yang bermasalah tapi intinya kalau yang kajian pagi itu tetap kita pertahankan untuk istiqomah ya saya memiliki pandangan kita memungkinkan untuk kemudian bisa naik tingkat kita memungkinkan untuk kemudian berprestasi apabila kita istiqomah kalau tidak istiqomah jangan ngomong prestasi gak mungkin itu ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya semoga manfaat Al-Fatiha ayo silahkan dipelajari selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih